ya Halo semuanya kembali lagi channel Trika dan kali ini kita bermain One Piece bountiras ya ini masih dalam masa-masa first anniversary ya One Piece ini jadi masih banyak update-update dan kemarin lagi ada update ya update appsnya kalian bisa langsung update di Google Play Store atau di App Store kalian ya lalu di in-game nya ada update lagi begitu ya cukup banyak jadi siapkan kuota kalian kalau kalian makin kuota buat main game ini dan oke langsung aja kita masuk ke update-nya yang pertama Oke ini ada first anniversary free Scott ya jadi kalian bisa movie satu kali sehari setiap hari ya jadi lumayan sih ini gue nggak tahu nih sampai kapan ya ini ya tanggal 27 bulan 2 really dia cukup lama ini ya lumayan nih buat kalian cepatuh dapet dupes-dupes atau dapet karakter baru yang kalian inginkan diantara ini semua ya lalu kita coba lihat drop ratenya ya drop ratenya kayak standar ya 5% untuk bintang 4 nya 5% dengan full karakternya eh ya full karakter standar sih nggak ada yang baru-baru banget ya Iya jadi nggak ada yang karakter-karakter bulan ini nggak ada kayak macam si Ace ya si siapa Marco Kaido linlin ya apalagi blackbeard ya nggak ada itu dan ya tapi lumayan kalau kalian bisa dapet dupes ini kalian bisa meningkatkan power kalian juga kan ya oke lalu beranjak dari sini kita langsung ke banner baru yaitu ini dia 4 step service tiket scout anniversary si sheng ya akhirnya si sheng ini muncul lah kartu yang bagus ya kemarin kan kita dikasih kartu yang pas pertama kali ya tuh yang jaman bahula itu ya Nah sekarang nih sheng yang keren ini gila nih dari eh gambarnya udah ngeri di banner ya oke di sini ada tiga banner untuk sheng nya jadi yang pertama nih ada banner biasa ya tanpa step up dengan drop ratenya 7% ya 7% 1x full 5 kristal 11x full jadi 50 aja gitu ya sama standar lalu banner kedua ini sampai tanggal 27 juga ya Wow pada 2007 ini banner step up 5 step nggak ada bergaranti ya jadi jangan berharap banyak di banner ini kalau kalian akan dapet sheng itu kalau dapet ya syukur gitu kan ya oke langsung kita drop ratenya drop ratenya disini 7% ya untuk bintang 4nya untuk si sheng yang baru ya ini dapet ratenya itu 0,2% untuk yang lainnya 0,128 ya begitu ada yang baru-baru ya ada ada Kaido ada Katakuri ada Big Mom kayaknya juga ada ini deh ada si Marco sama si mana nih sama si Ace kalau nggak salah ya kalau nggak salah mana ya ada kok harusnya ada Marco sama Ace nya ya di lumayan sih ini tapi enggak ada Blackbeard tentunya ya karena itu baru benar kemarin dan masih ada di full di sini ya masih ada di bawah ini tuh dan Blackbeard nya yang biasa aja yang bukan step up gitu jadi nggak mungkin muncul di albender yang baru ini gitu nah ini ada lima step gimana step pertama dan step ketiga kalian mendapatkan tiket ya tiket sheng ya gua bilangnya tiket sheng sih sejumlah satu masing-masing satu dan di step kelima kalian dapetin dua dua tiket sheng ya nah tiket sheng ini buat apa buat kalau kalian mau gacha disini ya ini kalian pakai tiket ini untuk gacha disini sebanyak 3 biji eh satu kali polding ya satu kali polding gitu oke ini ada empat step dimana saya pertama bintang 4 garanti lumayan sih ya lumayan nah step kedua dan empatnya kalian garanti dapat sheng gitu jadi kalau misalkan di sini kalian dapat sheng ya kalau misalkan kalian bener-bener pengen dapat sheng ya kalian harus 5 step tambah satu step jadi kalian punya enam tiket buat kalian gacha disini gitu nah kita lihat drop rate nya di step di di banner ini ya 100% the for Emperor sheng tentu aja eh sisanya sama kayak yang tadi kayaknya sih ya ada S juga ya ada S ada Marco tuh kan oke apa nggak ada blackbeard tentunya ya bener ya jadi masih ada banyak zongzong sebenernya tapi ya udah nggak apa-apa kepentingan bintang 4 cepat atau bisa meningkat dapet dupesnya kan lumayan gitu kan ya jadi itu untuk banner sheng ini ya lumayan sih jadi kita akan coba untuk lanjut dulu ya lanjut ke update selanjutnya yaitu ini ada boss battle ya nih sebelah kanan ini ada boss battle gimana nah nah disini intinya kalian ngelawan boss ya kalian mempertahankan base kalian kan ambil dulu tuh bendera atau besenya yang di tengah ya lalu kalian ya pertahankan itu sampai selesai dan karena harus bunuh ini si bosnya nih bosnya tuh si admiral yang tentunya admiralnya tiga sini jadi untuk kapan keluarnya macem-macem sebenernya nih ya boss battle sini kalian akan gabung sama tiga-tiga pemain lain ya kalian bersama buat pengalain bosnya itu ya bosnya itu admiral jadi bisa OPG bisa siapa borsalino bisa sama kaino diantara tiga itu lalu di samping bos ya kalian akan ketemu juga namanya sub-boss sub-boss itu tiba-tiba kalian ketemu bos lain saat kalian ngelawan bos utamanya ya ada selain admiral kemarin juga ketemunya sih ada Gekomoria sama si Mihaok ya itu baru gue ketemunya antara dua itu terus sih nggak ada yang lain gue nggak tahu lalu disini kalian akan mendapatkan poin ya poin itu kalian gunakan untuk naikin ranking kalian buat kalian yang pakai karakter-karakter ini ya ada manpil dobi parmen war ada blackbeard shang yang baru Ace Marco dan Edward juga nah kalian akan mendapatkan bonus poin ya ini paling gede si siapa nih si blackbeard sama si shang ya itu sampai 50% itu bintang 6 ya Wow lalu disini kalian akan mendapatkan poin ya poin gue sekarang kan ini 7800 nah itu kalian setelah kalian mendapatkan poin itu ada completion rewardnya ya jadi ada rewardnya ya kalau kalian dapat 10.000 kalian akan dapat ini misalkan si fragmen luffy dan sebagainya sampai maksimal di sini poinnya Wow ini banyak banget nih 300.000 kalian dapetin 4 bintang kristal fragment lumayan ya seperti itu lalu disini kalian juga rebutan ranking sama orang lain gitu kan karena di akhir di akhir asa arah di akhir event ini ini akan di reward ya pada sekarang kalian tuh kan rewardnya untuk ranking 1 itu 100 kristal dan ada ini yang attack sejumlah tiga ada juga ya baiklah pokoknya di yang terakhir aja ranking 10.000 aja dapat 5 kristal gaya lumayan lah ya gitu oke dan kita lanjut ke sini oke kita akan belajar di free dan di shank ini ya siapa tuh gue dapet shank nya pengen sih ini kosong ya berarti artinya gagal ini Oke usap Oke masih ga kayaknya enggak enggak dapet sih kayaknya ini nah kenapa gue bilang kan enggak dapet bintang dua semua loh oh detik tiganya sih oke nah belum karena ini gratis enggak masalah ya Oke sekarang kita lanjut ke sini ya ini ya kalau kalian merupakan shank nya harus 6 step ya kita coba aja dulu siapa tahu dapat shank nya disini ini lumayan sih no aku mau dua persen langsung aja ya Oh dapet nih wih rame bener Aduh ini aduh topper ya oke gampangnya dapet lagi nah dong es dong oke gak dapet Ace oke yang gagal ya tapi lumayan sih 2 dapet 2 ini langsung aja kita lanjut ke step 2 ya dapet lagi dong yoi dapet nih rame-rame waduh cuma satu nih kayaknya nih satu tapi es sih nggak apa-apa ya Aduh 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 mi-rame apa gua nggak apa-apa ya nggak apa-alah buat nai-kin levelnya juga langsung aja oh dapet apa sih oh woi gills wah dapet sikit oke dapet yustaz kit gua lumayan baru sih ya wuih keren bener ya kitnya ini kit yang jaman dulu kan oke oke dua step dua pemain baru pemain baru karakter baru ya lumayan aduh nih alah nih zongin temen-temen ya udah percuma nih eh dapet juga loh lumayan sih gua kira gak dapet loh tadi sepi kan oh yuk sudah kalau dapet bagus dapetnya si Brock lagi sama si Luffy ya Luffy yang Gear Fort ini oke oke ini step terakhir yang untuk hari ini ya karena kristal gua gak cukup ini dapet ini oke cus Ace kok Ace sih Seng Seng oke Katakuri wah gila lumayan sih nih 200 kristal gua buang si Asya gua buang gak apa-apa nih ini ceritanya aduh dapet gua sih ah Sandi Seng Seng aduh kira Seng gak apa deng gua dapet Whitebeard loh gila ini wah temen-temen ini worth banget buat kalian coba nih ya gacanya gila dapetnya bagus-bagus loh gua loh maksudnya bukan karakter-karakter yang lama lumayan sih ini wah gak sia-sia 200 kristal nih pokoknya oke temen-temen mungkin segitu aja untuk gacanya free tadi dan ini ya 4 step tadi dan next mungkin kalau gua udah bintang eh udah step 5 dan 6 gua akan langsung gacanya disini buat dapetin si Seng wah gila nih drop rate-nya lumayan banget nih temen-temen jadi ya cobalah kalian oke mungkin sekian aja untuk video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua dan akhirnya kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir buat kalian yang mau gacanya di banner ini ya ini lagi bagus nih rate-nya jadi lumayan kalau kalian gak gacanya disini oke semoga beruntung see you in the next video bye-bye